Halo lor, halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel saya, Klinik Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil modifikasi saya, hasil modifikasi sepeda listrik saya. Yang awalnya memakai 4 baterai 12V, ini saya modif menjadi 1 baterai 12V. Supaya lebih mudah perawatannya dan untuk biayanya juga agak ringan, tidak terlalu mahal. Untuk cara memodifikasinya, seperti ini, saya memakai 1 baterai 12V, 40A dan inverter. Ini yang sudah saya modif dari 12V, outputnya menjadi sekitar 55V atau 60V. Mari, saya coba dulu untuk modifikasi sepeda listrik ini. Apakah mampu menggerakkan dinamonya? Oke, untuk tegangannya, coba di lihat. Oke. Untuk tegangan dari baterai, terukur 12,7V. Dan untuk outputnya sekitar 55V atau 60V. Ini belum saya kasih voltmeter. voltmeter. Rencananya, mau saya kasih voltmeter di sepeda listrik ini. Ini juga hasil modifikasi saya. Nanti saya kasih voltmeter di sini untuk mengetahui voltase arusnya, anu tegangannya. Saya akan saya coba. Untuk ini, untuk dudukan baterainya, saya ubah. Saya besarkan sedikit. Kalau aslinya memang agak sempit. Jadi, selicih sekitar 1 cm, kalau tidak 2 cm. Sama tempat baterai aslinya. Ternyata, pakai baterai 12V saja, sudah mampu. Tidak usah pakai 4 baterai yang harganya juga relatif mahal kalau 4 HP. Ini juga tidak terlalu besar. Sama seperti, kalau memakai baterai aslinya. Baterai aslinya juga sekitar segitu. Tempatnya saja sama. Ini malah lebih, lebih simpel. Yang aslinya sampai segini tempat baterainya. Segini. Ini belum saya rapikan semua. Dan saya rapikan nanti. Setelah ada waktu ruang, bisa dioprek lagi biar lebih kuas untuk penggunaannya. Saya akan saya coba untuk berjalan. Apakah mampu jika saya tumpangi untuk sepeda ini. Ini belum ada beban. Yang ada beban, mampu menggerakkan roda. Saya akan saya coba untuk saya naik di jalan. Saya tali dulu sebelum dicoba. Ini sementara untuk bobbin baternya. Belum tertutup rapi. Ini mungkin dari kawan-kawan atau setulur. Yang ada ide. Ditempatkan di mana. Bisa kasih komentarnya. Di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Untuk membuat saya lebih bersemangat. Membuat video-video yang bermanfaat. Saya tali dulu. Jika video saya bermanfaat. Jangan lupa ya. Subscribe dulu. Karena subscribe juga gratis. Dilek. Selalu berpikir positif. Untuk karya-karya anak bangsa. Bila ada komentar yang membantu. itu yang saran-saran bisa dituliskan langsung di kolom komentar nanti untuk ini untuk pengujian jarak tempuh belum saya coba Hai saya coba untuk berjalan dulu di jalan Apakah mau Oke saya akan saya coba untuk berjalan Apakah kuat ya Ah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk berjalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati